Yesus juga seorang nabi dan rasul, apa maksudnya? Saya pendeta Tan Hoi Nae, mungkin ini baru Anda dengar ya Yesus seorang nabi, pernah dengar Pak? Yesus seorang rasul, nah ini dia Pak Ini yang kami belum pernah dengar ya Jadi Yesus itu seorang nabi dan seorang rasul Terus apa maksudnya ya Pak? Apakah Yesus itu seorang nabi? Ya benar 100% Yohanes 6 ayat 14 Tapi bukan nabi sembarang nabi Tetapi seorang nabi yang N huruf besar Artinya nabinya para nabi Yaitu yang memilih para nabi Matius 23 ayat 34 Efesos 4 ayat 11 Di dalam Lukas 7 ayat 16 Yesus disebut nabi besar Ya Yesus itu nabi dan nabi besar ya Terjadi saat Yesus menjadi fisik manusia ya Hanya berlangsung selama 3 tahun Umur 30 sampai 33 tahun Nah ini yang tidak pernah dipahami Yesus itu seorang nabi Betul Terjadi selama 3 tahun Tahun 30 sampai 33 Masei Ya Yesus juga seorang rasul Ya benar Di dalam Ibrani 3 ayat 1 Yesus disebut sebagai rasul Pakai R huruf besar Artinya rasul dan imam besar Yang kita akui adalah Yesus Rasul Yesus sebagai rasul Pakai R huruf besar Artinya rasulnya para rasul Yaitu yang memilih para rasul Efesos 4 ayat 11 Yesus sebagai rasul dengan R huruf besar Terjadi ketika dia sudah sebagai imam besar Artinya dia sudah roh Sudah Tuhan Tapi belum duduk di tahta surga Jadi Yesus sebagai rasul Terjadi tahun 33 sampai 36 Masei Very very clear Yesus pernah jadi nabi Umur 30 sampai 33 Yesus sebagai rasul Tapi R nya huruf besar ya Bukan rasul kayak rasul Paulus ya Rasul R huruf besar itu Yang memilih para rasul Terjadi pada tahun 33 sampai 66 Masei Yesus ada di langit tingkat 2 Ya dia masih berkarya disitu ya Ya banyak karya Makanya dia berkarya sebagai rasul R nya huruf besar Ya saya luang Yesus pernah jadi rasul betul Tapi R huruf besar Artinya yang memilih para rasul Yesus sebagai rasul R huruf besar Terjadi pada saat Yesus sudah di langit Ya tahun 33 sampai 66 Masei Sebelum Yesus benar-benar duduk di tahta surga Melakukan banyak pekerjaan Antara lain memilih Saulus Sebagai alat pilihannya Kemudian memilih nabi Memilih rasul dan lain sebagainya Efesos 4 ayat 11 Kemudian menurunkan kitab wahyu Berlangsung selama 33 tahun Dari 33 Masei Sampai 66 Masei Yesus jadi rasul R huruf besar Demikian pula Yesus pernah jadi nabi N huruf besar Di dalam Yohanes 6 ayat 14 Terjadi pada tahun 30 sampai 33 Masei Saat Yesus menjadi fisik manusia Jadi Yesus jadi nabi itu saat fisik manusia Yesus jadi rasul saat sudah roh Tapi belum duduk di tahta surga Ya lalu jadi Tuhan Allah Ya begitu bangkit itu Tuhan Allah Ya terus nanti duduk di tahta surga Sebagai Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa itu Ya sebagai satu-satunya Yang bertata di kerajaan surga Jadi very clear ya Mungkin baru denger Ternyata Yesus juga seorang rasul R huruf besar Dan jabatan Yesus sebagai nabi Sebagai rasul itu ada konteks waktunya Sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai anak Allah Sebagai Mesya, sebagai Kristus Itu ada masa jabatannya Kecuali ya lho Kalau dia sudah roh itu abadi selamanya Sebagai Alfa Omega Tuhan Allah Maha Kuasa itu selamanya Kristus yang roh itu selamanya Seperti itu Padahal singkat dan ngelir Ikut sekolah Alkitab Supaya Anda paham Di atas rata-rata gratis di tempat kami Di baptis Supaya namamu tertulis di dalam kitab kehidupan Tidak pernah ada penyembah Bapak masuk surga Tidak pernah ada penyembah Tritunggal masuk surga Tidak pernah ada Kalau kalian mau selamat masuk surga Sembahlah Yesus Kristus Ya sebagai satu-satunya Tuhan Allah itu Haleluya, amin